Halo guys kembali lagi dari tutel airbrawing kita akan membelajar atau desempetor untuk latihan bagian pemula disini saya akan menggamar baling-baling ya guys untuk bagian contoh kita langsung aja dari dua dimensi tampilan yang bagian ini aja kita bikin lingkaran jalan dulu kita nggak usah lebar-lebar kasih lima aja enter langsung tinggal kita tiga dimensiin take-in ke atas kita kasih lima aja Oke kalau udah seperti ini tinggal kita cari disini yang ke sampingnya seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan S4 dari mana aja sini terus terus tinggal kita akan ukur panjangnya panjangnya kita kasih sekitar 6 aja deh 6-6 kayaknya kekecilan 7 terus disininya kita kasih berapa 1,5 aja kegedehan nggak ya guys ya kegedehan kalau kegedehan kita kita ulangi lagi 1,2 nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita finishin kalau dari finish disini ada tulisan solid tinggal kita kliknya bukan di klik ya terus tinggal kita pilih ke bagian pilihan yang ini nih yang Y ini ke atas terus tinggal kita ada pilihan tinggal pilihan yang mana nih ya lupa kayaknya yang ini apa yang ini kayak yang ini nih kita ubah dulu disini kita kasih 3 aja terus disini kita kasih titik 3,5 gedehan eh kecilan 3 coba kita kasih 3 aja oke nah tapi seperti ini ya guys ya ini kipasnya seperti ini ini kurang atas kayaknya ya guys ya kurang atas kalau kurang atas kita tinggal kita ulangi lagi seterjet tinggal kita ulangi lagi tinggal kita ke atasnya dari itu kita kasih disini 4 kita kasih disini 4 terus disini nggak usah diubah tinggal kita oke aja nah tampilan seperti ini ya guys ya terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita disini kita akan klik 2 di sininya sini kita kasih kasih seperti kaya baling-baling kita gunakan yang bagaimana nih ya gunakan seping tinggal klik disini seperti ini tinggal kita oke ininya kita tarik terus ininya kita geserin kita deketin terus geserin lagi seperti ini coba kita lihat disininya kita pindahin pindahinnya daerah kesini seperti ini ya guys ya kalau udah seperti ini tinggal kita buat satu lagi ini nggak usah nggak usah bagus-bagus ini cuma buat lubangnya aja kita klik aja seperti ini tinggal kita oke kalau oke seperti ini tinggal kita finish kalau udah finish tinggal kita gunakan next list klik ini kebawah ya guys ya tinggal kita kasih satu aja eh eh dua deh biar lebar biar lubang nah seperti ini guys ya hasilnya terus ininya kita akan kasih disininya soalnya tinggal kita klik yang begini lihat tekan yang begini kita kasih disini ada dua ya guys ya coba kita bagus kedua sudah dua oke sudah oke terus yang disininya kita kasih lagi sama jangan disamain disini kita kasih satu oke hasilnya seperti ini guys ya coba kita benerin dulu ini kayaknya kelebaran nih jelek kelihatannya kita ulangi lagi kita gunakan lagi kita kasih disini 1 eh 0,5 5,5 bagus gak guys hasilnya udah ya guys ya kayaknya seperti ini aja kalau udah seperti ini tinggal kita akan dimilorin eh bukan dimilorin diperbanyakin ya gunakan disini ininya kita klik dulu yang bagian objek sini objek sini tinggal klik sini terus yang bagian sininya tinggal kita pindahin kita kasih disininya satu eh dua eh dua tiga maksudnya eh dua tiga tiga kita kasih tiga tinggal kita oke nah udah banyak nah ininya kita belum kita gunakan yang disininya presin disini kita kasih 0,1 bisa nggak kurang coba 0,2 udah bisa disini ada tanda seru jadi bisanya 0,1 oke ini juga sama semuanya samain aja ini juga sama kita oke kalau udah seperti ini coba kita lihat ini udah selesai tinggal kita bikin yang bagian atasnya kita lingkaran buat yang bulen kita klik aja objek disininya tinggal ini nya kita pasiin kesini oke aja terus ya bagian disininya kita bikin diameter disini kita kasih diameter berapa nih eh dua 2,5 2,5 deh 2,5 tinggal kita finish gunakan ini yang bagian ini eh salah klik sorry kita ulangi lagi kita ulangi lagi yang ini terus balikin ke bawah kita kasih dari itu 5 kita kasih sekitar 3 eh tiga guys ya kita kasih tiga disini tiga kalau saya 5 aja juga nggak apa-apa ya kita oke coba kita lihat nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin pen nya atau kit nya tinggal kita bikin disini garis g4 ya guys ya seperti ini eh bukan yang ini sorry yang bagian ini yang tengah gak usah lebar-lebar tinggal kita bikin apalagi nih hmm udah hmm udah udah seperti ini aja tinggal disini kita kasih lagi ini dibalikin ke bawah tinggal kita oke aja kasih nya seperti ini guys ya nah tinggal kita disininya kita kasih lagi oke ish bukan yang ini yang ini kita klik yang ini kita kasih disini 0,1 gede ayahnya kita kasih eh titik koma 2 kecilan 3 ish tiga kita kasih tiga oke oke disininya kita kasih juga sama ini mah nggak bisa nggak apa-apa kalau nggak bisa nah seperti ini ya guys ya sangat mudah kan bikin balik-baliknya ini kayaknya ketipisan nih tadi bikinnya kurang tebal tinggal kita kasih warna aja kita kasih warna apa nih yang bagus ini Almonium kita yang ini coba bagus nggak ininya mencolok kita kasih yang bagian ini aja nih yang hitam nah yang ini nah hasilnya seperti ini ya guys ya hasilnya nah itu aja guys secara latihan untuk membuat baling-baling tiga dimensi untuk atau desain operator kalau sudah selesai silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like semoga mempahat video tutorialnya sampai jumpa kembali guys